Intro Teman-teman, nah kalau biasanya ruang ganjar nyebutnya Bapak Ibu, studur-studur KUKB, kali ini saya ganti teman-teman. Karena saya pengen ngobrol dengan kalian-kalian yang jauh lebih muda, generasi milenial atau generasi Y dan Z. Ya, biar tidak serius-serius, temanya kita ganti yang baru. Bentar ya. Teman-teman, saya itu punya beberapa ponakan yang sering banget ngumpul di rumah. Ada kurang lebih 6 orang. Ada yang SD, SMP, SMA, ada juga yang mahasiswa. 6 orang ini kalau ngumpul, rame-nya minta ampun. Jangankan diselah, dipause aja, gak bisa. Apalagi kalau ngomongnya soal K-pop, wah sudah. Jadinya tidak hanya ngobrol, malah sampai teriak-teriak dan joget segala. Dari nguping pembicaraan mereka lah, saya jadi tahu. Apa itu BTS, Seventeen, EXO, Blackpink, dan lain-lain. Kadang saya membayangin kalau masih semuda mereka, saya ini mungkin akan jadi army atau blink ya. Ya, itulah yang ada pada hari ini. Tapi bisa jadi, bukan keduanya, lawang sekarang hobi itu luar biasa banyak sekali macamnya. Saya pernah ketemu anak SD yang katanya punya hobi coding yang suka bikin-bikin program komputer itu. Dan dia ini sudah pernah jadi juara nasional. Terus di sekitarmu juga banyak, toh, anak-anak muda yang kelihatannya tidak punya kerjaan. Ngopang-ngopi di pelataran rumah, nongkrong-nongkrong sampai malam. Tapi bisa beli motor, beli mobil, gunta-ganti handphone, dan sering liburan ke luar negeri. Itu kalau orang nggak tahu, bisa-bisa dituduh miara tuyul. Padahal dia itu mungkin ya jago desain, jago ngedit video, penulis konten, ada juga konten kreator, selebgram, gamers, influencer, mungkin youtuber atau trader yang gajinya tidak lagi rupiah, bahkan dolar. Itu adalah ruang-ruang penghasil banyak uang yang tidak pernah terpikirkan oleh generasi seangkatan saya waktu itu. Teman-teman, dunia ini sudah bergerak dan jauh berbeda dibanding zaman saya dulu. Sekarang, udah zamannya generasi 5.0, 5.0 guys. Cita-cita anak zaman sekarang tidak lagi jadi insinyur, jadi pilot, mungkin jadi gubernur atau bupati ya, tapi jadi youtuber. Dia pengen jadi gamers, mereka pengen jago coding, atau barangkali jadi chef. Makanya saya kira orang tua harus menyesuaikan sekarang, harus mau upgrade dari sisi paradigmanya. Kalau masih memaksakan cita-cita sesuai dengan keinginan orang tua, seperti kami-kami ini, ya pasti ditertawakan sama anak-anak kita. Kalau enggak, ya bakal beda frekuensi, enggak nyambung. Nah, saya ngalami sendiri kok pernah pada suatu masa, saya selalu buffering tiap kali ngobrol sama anak saya, alam atau ponakan-ponakan saya. Dia bilang saya ini jadulah, enggak ngikutin perkembangan lah, selalu begitu ya. Saya dulu ngeliat orang tua saya juga gitu sih. Mau marah gimana, mau nyatanya benar, saya ini enggak paham game dan kipop. Padahal game dan kipop itu kesukaan anak saya, ponakan-ponakan saya. Dan itu menjadi industri yang luar biasa dari banyak negara termasuk Korea. Mau enggak mau, saya harus ngikutin sedikit demi sedikit kebiasaannya. Saya coba pelajari dikit-dikit dunia game, lalu ada PUBG, Mobile Legends, Free Fire, Kipop. Ada juga yang suka nonton drakor, bisa liri-liri juga gitu. Karena itu saya akhirnya bisa nanyain. Dayamanmu berapa, masih berapa lah, lagi main solo atau mabar. Sesekali juga bisa nanyain, lagu barunya Blackpink apa sih, atau film terbaru EU apa. Dengan begitu saya dan alam, anak saya, ataupun anak saya yang lain, jadi nyambung satu frekuensi. Kalau sudah satu frekuensi kan enak. Akhirnya bisa dengan santai, nanyain mulai dari, Bagaimana sekolahmu, nanti kelak mau lanjut kuliah di mana, Mau ambil S2, S3 ke mana, jurusan apa, dan seterusnya. Termasuk aktivitas ekstra kulikuler anak-anak kita. Karena saya tidak mau menjadi penghambat kemajuan anak, Hanya karena tidak mudeng dengan dunia mereka. Saya hanya berpesan kepada mereka, Agar mereka selalu ingat, satu budaya kita, Kekuatan negara kita, potensi negara kita yang mesti kita kembangkan. Saya kira hari ini sudah tidak relevan lagi, Kalau kita bilang, jangan main game lulu-lulu, Nanti malas belajar. Misalnya seperti itu. Karena nyatanya banyak gamer kita yang punya talita bagus, Bahkan mampu bersaing dengan gamer negara lain. Mereka bisa berprestasi di turnamen antar negara, Dan bisa dapat penghasilan banyak juga. Dari suka game, juga bisa belajar bikin game, Akhirnya bisa menciptakan game yang hebat. Dan inilah yang saya suka dari anak-anak Indonesia hari ini. Jangan hanya jadi pemain, Tapi jadilah pembuat game. Ya, setiap zaman memang punya kebutuhan dan tantangannya masing-masing. Orang seusia saya, Mungkin tidak mampu lagi menciptakan game, Atau aplikasi. Tidak mungkin, Saya punya waktu, Untuk belajar coding, Lalu berharap, Sepuluh tahun lagi menciptakan program yang pengubah zaman. Kecuali, Mereka-mereka yang hobinya itu. Yang bisa saya kira, Ya, Anak-anak. Anak-anak saya, Anak-anak Anda, Semua generasi baru ini. Kalian-kalian, Ini yang bisa. Maka tugas saya, Dan para orang tua tentu saja, Mendorong, Tutwuri Handayani, Memberi ruang dan dukungan fasilitas, Agar hobi dan interest teman-teman, Terwadai. Tersalurkan. Salah satunya, Kalau di Jawa Tengah, Kita wadai melalui, Umpama, Heterospace. Ini co-working space yang dimiliki Jawa Tengah. Kita bikin kompetisi esport. Terakhir mereka ini, Sekarang lagi bikin hetero for startup. Seperti kontes startup gitu, Mencari inovator-inovator muda, Dari berbagai daerah, Mereka pebisnis, Mereka sociopreneur. Dari kontes ini, Kita berharap muncul perusahaan-perusahaan startup, Yang mendunia, Seperti yang sudah kakak-kakaknya, Mendahului. Apa itu? Ada Gojek mungkin, Topet mungkin, Beli-beli, Ruang guru, Dan unicorn-unicorn lain yang baru lahir. Karena semakin banyak ruang usaha kreatif yang lahir, Semakin banyak pula karya yang akan lahir. Itu dulu ya guys, Kalian harus kreatif, Harus inovatif, Dan tetap jaga kewarasan. Selalu berhormati guru dan orang tuamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.